Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam kalan apapun. Amin. Selamat putang pemirsa, hari ini saya nama seikan kerapu yang kita beli tadi pemirsa. Tapi sebelumnya pemirsa, kita perahkan dulu lemon kepada ikan ini ya. Oke ya, ini tadi kita belikan kerapu. Berapa tadi kita beli ini sayang? Berapa kilo? Setengah kilo. Tak tahu, RM80. RM18, RM1, RM26, mananya setengah kilo lebih lah, 500 gram lebih lah. Ini kita perahkan lemon, saya letak separuh ya, tapi banyak juga ini. Kita tunggu 20-20 minit, biar dia hilang ya. Tadi saya sudah beli lemon ke misalnya, itu hari saya masak ikan apa? Ikan apa sayang, semalam? Salmon. Salmon. Tidak pakai lemon, oh bau dia lain macam je. Habiskan aja lah. Nanti basuh. Ya, dia punya bau. Bukan lima lipis pakai ya? Ada orang yang mau nipis, lemon, tapi bilang kan bau lemon yang cantik. Tapi nanti masaknya kita pakai limon nipis. Oke, pemirsa, ini sudah kita tunggu dan sekarang saya sudah siapkan bahan-bahannya. Hari ini saya masak ikan kerapu, masak woku. Ini masak woku ini adalah salah satu masakan khas daripada, kalau saya tidak silap ya, daripada manado. Kalau saya tidak silap, kalau saya silap, saya maaf. Minta maaf ya orang manado. Nah, jadi ikan woku pun masak ayam woku ada, ikan woku ada, sunggokong ada, eh nggak nyambung. Goku ada. So, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak ikan kerapu, masak woku. Jom. Oke, pemirsa, di sini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk masaknya. Ini kita ada ikan kerapu yang sudah saya rendam tadi, dan yang sudah saya basuh. Ya, ikan kerapu, ini adalah 600 gram. Kemudian di sini saya ada daun salam, cabai merah hijau, cabai merah besar, cili padi atau cabai rawit, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri atau buah keras. Kemudian bawah putih, bawah merah dengan tomato ya. Di sini saya tidak ada daun jeruk purut ya. Daun jeruk purut tidak ada, karena itu tidak ada di rumah. And then, ini Wendy ini saya tambahkan ya, sebagai campurannya ya. Biasa orang masak ayam woku, eh ikan woku ini dia tak tambah apa-apa sayuran lagi. Tapi karena saya ada Wendy, saya tambah lah. And then ada daun bawang. Kemangi pun biasa kita letak juga, tapi saya tidak ada kemangi ya. Ilai pun selalu mau ingat dekat kamera juga. Kemudian ini ada daun kunyit, dan ada satu buah limau nipis ya, jeruk nipis. So, bahan-bahan ini semua, kecuali lengkuas dengan daun salam. Saya kisar ya. Pergi sana depan. Ini pun saya tak kisar ya. Okey, ya pemirsa, ini kita sudah panaskan minyak goreng. Sekarang kita akan masak bahan-bahan yang sudah kita kisar tadi ya. Ini saya masukkan juga daun salamnya, ada tiga lembar ini. Kemudian nungkuas yang sudah kita ketuk ya. Okey, kita masak ini sampai kecang minyak dulu ya. Okey ya pemirsa. Kita masukkan ikannya. Oke ya pemirsa, ini sudah kita gaul dulu sebelum ikannya itu menjadi lembut. Sudah campur semua macam ini, kita masukkan. Saya masukkan ini satu setengah cawan air ya. And then masukkan tomato dengan daun kunyit yang sudah kita iris-iris tadi. Lepas itu kita masukkan kacang bendi lah. Sebab ini kita tak masak lama. Masukkan garam and then rasa kegaramannya semua sudah cukup kalau. Haa, cukup lah tuh. Okey. Okey pemirsa, ini garam semua saya sudah cuba. Sudah ngam. So, last sekali kita perutkan limau nipis. Ini limau nipis tak ada biji pula. Ini satu buah limau nipis saya kerahkan ya. Okey. And then saya masukkan daun bawang lah. Kalau ada daun kunyit ini lagi mablus lah. Tapi tidak ada kan. Okey pemirsa, ini dia ikan masak woku. Dah masak. Sekarang saya siapkan dulu anak saya dan makan. Jeput makan semua pemirsa. Ini saya dari tadi kol-kol singgam. Tak masuk. Tak ada di mana dia. Jadi saya selalu anak saya lah. Sebab Amin ini kurang sehat. Jadi sudah dekat pula apa nih anakku. Kan sekolah lapang. Kan sekolah lapang. Kan sekolah lapang. Jadi kita makan duluan lah. Nanti singgam makan sendiri. Sebab lambat. Saya sudah lapang. Tadi siang diorang makan kurang ya kan aku. Tadi dia cakap tengok lembu. Ayu. Jadi dia suka koreng-koreng mulut juga. Tadi dia suka koreng-koreng mulut juga. Macam asam pedas lah sedap. Macam asam taruh garam. Taruh air limau nak aku masing. Masam. Ayu limau. Mama, mana air limau? Limau, Mama perah ke laulah. Bukan air limau, Mama buat. Kek krab ini, dia boleh pulang besar-besar. Apaan aku? Lagi ikan krab ini, kalau kita beli ikan di pasar pagi, memang rasa dia lain daripada yang kita beli di pasar raya. Hei, jangan makanlah itu, belum makan nasi kan. Lagipun masih air sesemakan nanti. Nanti tak boleh sekolah esok. Kek pemisah, kita lanjutkan makan lagi. Nanti kita tengok pula raya sesinggem. Amir, rasa macam mana mau masaknya, tidak tak? Tidak. Tutup kameranya. Tak. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.